Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Atas waktunya Jadi kemarin kan memang Kalau banyak juga kemarin Habis haji kan Waktu itu saya kan janji mau kasih kabar Jadi kemarin Banyak yang nanyain juga Sebenarnya kalau untuk masalah Perpolitikan saya gak pernah bilang Gak mau, gak pernah Apa yang gak pernah bilang Enggak, tapi mungkin sekarang Saya masih berpikir aja Untuk yang terbaiknya seperti apa Untuk menentukkannya kemana Kalau saya pasti sekarang Lebih ke ini deh Lebih ke melihat Dan mendukung teman-teman aja Yang memang Yang saya tahu nilai yang baik Untuk memaju Kepemilihan Kepala daerah Ini juga ada yang bilang Katanya, wah Raffi ini Kayaknya kalau untuk jelkade ini dibayar Ini itu sama sekali Enggak, saya itu kadang Saya mau meluruskan itu juga Saya benar-benar Kalaupun untuk memilih siapa yang sosok Itu ya saya yang pasti saya kenal Saya juga kenal Saya juga kenal baik Yang memang hati luarannya saya Jadi saya gak pernah juga tuh Karena dibimbingin uang Dukung ini sama sekali Enggak Jadi pada kemarin Sebelum hadir kan Saya janji Mau kasih tahu Karena ada beberapa Waktu itu sama Mas Diko Di daerah Jawa Tengah Juga ada foto di Jawa Barat Ya kalau itu kan bentuk aspirasi aja Dari masyarakat Ya saya sih Seneng-seneng aja Tapi Untuk sekarang Saya kayaknya Bukan saya bilang Enggak Mau maju Tapi Ya yang terbaiknya Kayaknya saya sekarang Masih fokus untuk Untuk lebih Tenang aja dulu Karena Dekanya juga masih panjang juga Masih sampai bulan Agustus Kan pendak terakhir lain-lain Tapi yang pasti saya Mendukung Teman-teman Memang punya visi-visi Dan niat baik Untuk menjadi Mengabdikan dirinya Kepada daerahnya Kepada masyarakat Ya seperti yang teman-teman tahu kan Yang lagi ramai diperbincangkan Ada Marcel Ada juga Ipars saya sendiri JJ Untuk Calon Bupati di Bandung Barat Karena kebetulan saya juga Asri Bandung Bandung Barat Ya pasti saya dukung Teman-teman aja Teman aja saya dukung Apalagi keluarga Pasti saya akan dukung Apalagi saya tahu JJ itu baik Karena dulu itu Bukan dulu ya Kemarin-kemarin Saya tuh nawarin ke JJ JJ Udah JJ Lu jadi komisarisnya Gue aja deh Meran Udah sanggai aja Nah JJ nya mah Aman Oke Gak mau JJ nya mau Enggak Gue lebih mau Mengabdikan diri ke Masyarakat Mau Mengindahkan keinginan Almarhum Apanya Jadi Saya tahu juga Jadi orangnya tahu lah Sabar Ya masih Kalau baik banget Dan saya juga tahu Dia punya niat yang baik Dan juga buat Marcel juga Ya saya dukung dia Gua-duanya saya dukung Pakai hati Jadi setiap kali saya yang dukung Orang Saya selalu pakai hati Bukan karena saya Dibayar mereka Atau pun enggak Kadang-kadang juga Kalau saya Sama Marcel Ngobrol Ternyata dia punya visi yang baik Setiap orang kan Pasti punya masa lalu Saya juga punya masa lalu Yang Ada masa lalu yang Nggak baik Ada masa lalu kita Yang baik Apabila itu kan Sebuah jadi pembelajaran Yang paling penting Untuk kedepannya kita Jadi lebih baik lagi Itu aja Dan saya lihat Dari sosok keluarga kedua ini Marcel Mencalonkan diri Jadi wakil wakil kota Marcel Ya saya tahu Dia punya yang baik Saya bisa mendoakan dia Buat Kang JJ juga JJ Ya memang dia ipar saya Bukan anak potis Bukan apa Tapi Ya teman aja Saya dukung Keluarga Tapi ya itu Saya pengen mematakan Bila ada yang bilang Wah si Raffi nih Apa sih Jadi endorsement Enggak Saya dukung Emang yang hati nurani Saya mendukung Gitu sih Mungkin dari Marcel Atau dari JJ Atau dari teman-teman Mau nanya sih Mas Raffi Mas Raffi Mas Raffi Mas Raffi Ya mbak Mas Raffi Sorry Pekan B Mengusulkan Tidak selaku Nah berdasarkan Lain Bobi Itu di Film Lucu Ya Sepertinya sih gini Kalau Politik itu kan Dinamis banget Kemarin aku Pesankan Sama ini Wacana Ada Pembahasan Anjita juga Ya semuanya Dinamis Sagi sih Kalau Mungkin Diusung Ataupun Itu kan Bisa menjadi Salah satu Apa ya Aspirasi dari Partainya Ataupun Apresiasi dari Partainya Aspirasi dari Masyarakat Apresiasi Ataupun Aspirasi dari Apresiasi dari Masyarakat Ya kita Kita berterima kasih Tapi Masih belum ada Pembicaraan Yang lebih Lagi Ya aku juga Sama Nagita Belum bicara banyak Tapi kalau Nagita Si Sama Sama aku Tipenya Dia tidak pernah bilang Tidak Tapi untuk sekarang ini Kita pun masih Ya berdoa-berdoa Yang terbaiknya Tidak Kalau komunikasi Sama aku Aku tuh Apa ya Karena mungkin kemarin Aku Memang Mendukung Waktu Capres itu kan Aku mendukung Pak Prabowo Dan Nah dari situ tuh Aku mulai Aku tuh Tidak Berpartai Aku sendiri Tidak berpartai Nagita Tidak berpartai Tapi kita Jadi punya jalan Komunikasi yang baik Dengan Teman-teman di partai Kayak kemarin Waktu aku berangkat haji Sama Nagita Kita ketemu Sama petingginya PKB Kita ketemu Sama petingginya Miribra Kita ketemu Sama petingginya Pan juga Ketemu juga Sama petingginya Banyak banget Ya kita ngobrol Banyak yang kita Ngobrolin Tapi Yang namanya politik itu Jangankan Satu atau dua bulan Sebelum Pemilihan Ataupun Pengukuhan Satu menit Sebelum itu terjadi Masih bisa banyak Jadi Ya kalau Nagita sama aku Kita Sekarang ini Ya masih Tenang-tenang Tapi sejauh ini Mbak Gini Tertarik gak Untuk di konsentrasi Polisi Kayaknya Harus dia ngomong Sendir sih Jadi buat Pasti buat Nagita Dia juga Kaget-kaget juga Lebih aku Aku sama Nagita Memang lebih aku yang aktif Ketemu sama teman-teman Partai Memuka Silaturahmi Kalau Nagita kan Masih belum Tapi Aku gak tau juga Tapi kalau Masalah Nagita Kayaknya Ditanya Sama dia Tapi aku tau Dia juga Kalau apapun Dia selalu Mempertimbangkan Semuanya Masak-masak Tapi Biar nanti Kalau Temu dia Kita tanya Sama dia Sama dia Sama dia Sama dia